mencoba 2000 tanam bibit asparagus 2000 itu sudah minim maksimal 2 hari itu 6 kilo berarti sudah rutin ya itu 2 hari 6 kilo rutin setiap hari itu untuk perekonomian lumayan halo assalamualaikum ketemu lagi di channel sederhana saya kali ini saya akan membahas inspirasi berkebun nah ini saya sedang berada di perkebunan asparagus atau nggak saya itu pas lagi uji coba untuk tanaman asparagus Oke saksikan terus ya videonya kita akan sedikit wawancara dengan Bapak Dion selaku pemilih perkebunan asparagus ini untuk perawatan dan potensi kedepannya untuk asparagus itu sendiri untuk penanaman asparagus ini Bapak udah berapa lama menanam ini ini cuma baru percobaan karena awal-awal dari temen ya istilahnya itu temen yang bagi cerita supaya perekonominya sudah meningkat ya bisa sudah coba tanam seribu pohon cuma ini baru 6 bulan sekitar 6 bulan oh tahun berarti sekitar 6 bulanan tapi udah udah apa udah hasil udah dapat hasil udah dapat hasil cuman hasilnya belum maksimal karena ini masih dalam jangka apa ya untuk pertumbuhan ini loh untuk hibet indukannya Oh ya berarti untuk proses pengembang biayaan ya iya iya ini kan saya langsung uji coba untuk pemanfaatan lahan kosong istilahnya untuk mendongkrak perekonomian saya ya supaya istilahnya itu dalam kehidupan sehari-hari ini dapat apa ya istilahnya tenang dalam perekonomian ya terlalu bergantung sama misalkan tembako sayuran lainnya ya Oh berarti memanfaatkan lahan kosong ya Pak lahan kosong terus ini masih bisa untuk tumpang sehari Oh ini seperti ini ya untuk tanahnya sendiri untuk kesuburan asparagos ini satu kali musim tanam mungkin sampai 15 tahun ya tapi untuk tembako kan cuma satu musim 4 bulan berarti ini sekalian sama nanam tembako ya ya Oh ini untuk tanahnya sendiri untuk kesuburan asparagos ini cocoknya yang bagaimana Pak ini tanahnya yang gembur setiarnya cuma ini lebih bagus kalau asparagos habitannya di tanah yang berpasir ya Oh yang berpasir itu lebih bagus cuma terus ketinggian ketinggian ini ya apa dari lautan itu juga berpengaruh itu itu pengaruh mungkin kalau di hawa yang agak panas kalau pertumbuhannya mungkin cepat ya ya cuman ini apa untuk kekuatan hidupnya istilah itu ketahanannya mungkin kurang ya karena hawanya terlalu ekstrim ya ya Oh tapi kalau dingin seperti pegunungan seperti di ini tanah saya ini di liangan itu lebih bagus Oh ya maini kendalanya anu ya apa ya kalau mungkin kalau musim kalau kita di tanah tegal itu ya mungkin ya kendalanya kalau musim kemarau panjang mungkin ya produknya ini ya enggak apa ya asparagos mungkin berkurang berkurang cuman kalau curah hujannya sudah turun mungkin ya rebungnya malah bagus-bagus Oh ya berarti paling bagus itu pasca musim hujan ya musim hujan cuma kalau yang bagus itu kabar airnya tetap lembab awalnya panas itu hasilnya rebung lebih bagus Oh ya ya gimana pak potensi tanam apa asparagos ini ya secara ilmiah ini aruh asparagos ini nutrisinya buat kesehatan kesehatan bagus ya untuk hasil Insyaallah ya potensinya bagus harapannya bagus untuk perekonomian untuk jangka panjang jangka panjang karena asparagos ini sekali tanam itu dapat sampai 15 tahun lebih Oh berarti eh satu kali tanam itu nyampe 15-15 tahun sampai mungkin kalau sudah tua seperti ini nanti ada proses peremajaan lagi Oh ya terus ya produk terus terus untuk pemupukan biar apa ya ini hasilnya maksimal itu harus rutin Oh istilahnya ya bulan kita kasih pupuk organik tapi apa itu dikocor Oh untuk perawatannya ya Nah ini secara secara pribadi Bapak sendiri untuk keunggulan apa tanaman asparagos ini gimana ya untuk keunggulannya yang jelas itu cara panen ya itu enak untuk cara panennya saya nggak usah repot-repot istilahnya itu kita pakai apa ya kalau orang gunung bilang pakai meringset ya ini bakdah subuh ya sabut enak kita tinggal ke ladang lain sudah panen enak gitu ya kita nggak kotor-kotor banget tangannya itu ya satu itu yang kedua kita bisa pakai waktu pada subuh kita sudah cabut satu setengah jam saat setengah jam dapat enam kilo lima kilo ya setelah itu kita dapat istilah itu berkair di tempat lain gitu berarti kalau ini apa apa untuk proses pernah pemanenannya pagi ya pagi itu kalau pagi itu udah ukuran belum kalau udah ukuran 25 sampai 30 ya kita panen tapi kalau belum mantap sampai ukuran 30 nanti kita tunggu sore udah jadi ukuran 30 layak dijual Oh ya nah ini untuk hasil asparagusnya atau yang untuk siap dijual itu yang bagaimana Pak ini untuk asparagus ini yang dibuatkan rebungnya ya harusnya yang apa ya istilahnya itu kalau pakai grade ABC kalau yang seperti ini yang sudah siap untuk dijual ini paling tidak masuk ke grade B grade B grade B kali yang seperti itu yang kecil-kecil itu tidak masuk jadi kita harus apa ya istilahnya itu pintar-pintar bisanya rebung itu grade-nya A atau B kalau bisa terus gitu ya jadi di pasaran itu selalu masuk kita harus istilahnya selalu aku apa ya ini nah sama pohon ini ya setelahnya seperti kita memelihara ayam boiler kalau makan dan harus di sejar terus ya terus dijaga supaya istilahnya sepertinya terus kalau bisa lebih besar lagi masuk grade A gitu Oh ya itu siap dipanen itu kalau yang seperti sudah siap dipanen dan layak untuk pemasaran cuman ini belum masuk ke grade A ini masih grade B tapi sudah layak untuk dijual di Nganu Super Nganu Sualayana untuk penjualannya sendiri untuk penjualan sendiri karena ini kemitraan sifatnya kemitraan ini sudah ada yang istilahnya ya pengepul ya udah ada pengepulnya setiap hari itu kalau misalkan satu kilo dua kilo entah berapa hasilnya tetap diambil tetap kita dapat panen hasilnya Oh ya ya itu cara pemanennya gimana itu Pak untuk rebungnya separagusnya kalau mau kita nggak ngefek Hai dini ya bisa di jari-jari ya pakai peso biar enak Oh ya 25 sampai 30 cm lantuk ukuran tingginya rebung itu punya rebung itu dipasangnya ukurannya itu 30 eh maksimal 30 minimal 25 pakai peso lebih bagus kalau kita cabut juga seperti ini juga bisa Oh ya ini sudah layak untuk dijual untuk dipasarkan istilahnya Oh ini ini rebung asparagus yang sang kandungan nutrisinya itu sangat banyak ya banyak sekali untuk apa ya istilahnya untuk ginjal pembersihan ginjal untuk ya apa ya peridaran darah terus itu kalau istilahnya itu kita punya penyakit yang hilang itu dapat anu ya menetralisir menetralisir secara perlahan Oh ya kalau kita konsumsi asparagus ya asparagus bagus untuk kesehatan ya hahaha ya untuk kandungannya sendiri teman-teman bisa sharing sendiri ya di Google eh kesan dan pesannya Bapak untuk eh petani asparagus untuk pemula seperti saya supaya tetap apa ya namanya belajar untuk asparagus ini ya pesan-pesan saya karena ini sudah saya cuma eh sekedar anu ya awalan uji coba ya ya tapi pesan saya ini untuk teman-teman petani asparagus ini sangat menjanjikan untuk bagi saya ya untuk kedepannya itu toh ya mungkin teman-teman bisa coba atau bisa sharing atau mungkin ya istilahnya langsung ke pertanian saya boleh Oh ya berarti untuk eh apa pemberdayaan bibitnya bisa langsung ke Bapak bisa ya bisa Insya Allah Oh ya saya tunggu oke untuk potensi kedepannya biar menambah penghasilan itu gimana ini cuma saya minta anu apa ya saya dapat anu ya ini pengalaman dari teman saya yang sudah nyoba 2000 tanem poh bibit asparagus ya 2000 itu sudah minim maksimal dua hari itu enam kilo berarti udah rutin ya itu dua hari enam kilo hari itu untuk perekonomian lah lumayan Oh ya terima kasih Pak untuk eh apa wawasannya untuk tanaman asparagus ini semoga tetap eh berkembang dalam potensi kedepannya amin amin salam asparagus sukses oke makmur oke terima kasih eh sudah menyaksikan videonya tadi semoga sedikit nambah wawasan dan menginspirasi untuk Anda yang sedang bingung untuk eh usaha apa atau bertani apa ya semoga penampah wawasan dan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati